Intro Selamat siang, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang tugas desain dan analisa algoritma untuk tahun 2022. Nah, mula-mula, ini instruksinya ya, saya jelaskan dulu. Kelompoknya meranggotakan 4-5 orang. Boleh membuat kelompoknya dengan kelompok yang kalian sekarang, begitu juga kelas lainnya, misalkan TI-4A dengan TI-4J. Kalau TI-4A berarti kalian kelompoknya boleh juga sama TI-4J. Kalau kalian TI-4J, boleh juga kelompoknya sama TI-4A. Nah, kemudian carilah paper, jurnal, proceeding, seminar, conferensi. Cari aja di internet maupun perpustakaan. Bebas ya, kalau lewat perpustakaan itu ada sedikit nilai lebih. Nah, kriterianya gimana? Bahasa Indonesia aja. Kemudian formatnya PDF, yang gratisan ya, dari internet. Atau foto, fotonya bisa PNG, JPG, ataupun dijadikan PDF dengan aplikasi yang cam scanner. Jadi di foto, langsung jadi PDF dia-nya. Nah, jika dapatnya dari perpustakaan, amal luhur. Kemudian pastikan motretnya itu, yang kalau dari perpustakaan itu, yang bener-bener ya. Jangan asal, jangan ngeblur gitu. Minimal bisa dibaca lah. Kemudian, dia ada publikasinya. Publikasi ini maksudnya gimana? Dia ada, biasanya ada tulisannya, jurnal apa, nomor berapa, volume berapa, halaman berapa, sampai berapa. Dia ada ISN-nya, ada ISBN-nya, dan dia 5 tahun terakhir. Seperti ini. Ini saya kasih contohnya. Ada file tugas contoh. Nah, di sini ada contoh covernya. Covernya kalau dia resmi kurang lebih seperti inilah ya. Nah, kemudian ada juga, ini ada semacam halaman redaksi, segala macam. Ada daftar isi. Nah, kemudian ada juga yang isinya paling penting. Saya mintanya yang di-upload atau yang dikirim itu yang mulai dari sini aja. Ada judulnya apa, kemudian ada pengarahannya siapa aja. Nah, biasanya kalau ada publikasi itu ada tulisannya seperti ini. Jurnal apa, proceeding apa, konferensi apa. Volume berapa, nomor berapa, tahun berapa. Seperti itu biasanya. Dan di bawah ini juga ada halaman berapa. Ini ingat ya. Kalau kalian cari di internet, misalkan, Analisis Efisiensi, TDF. Itu biasanya dia langsung ada seperti ini. Jurnal Fispo.com. Nah, jurnal maluhur Fispo.com. Seperti ini. Ini maksudnya publikasi. Sudah terbuka untuk umum. Bisa di-download umum. Bisa di-tonton umum. Itu ya. PDF-nya tinggal seperti ini. Nanti tinggal download. Seperti itu ya. Nah, itu yang maksudnya sudah publikasi. Sudah terbuka untuk umum. Sudah ada mengalami tahap revisi segala macam dari editornya. Kemudian ada halaman-halamanya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, oke. 4 sampai 12. Jadinya saya mintanya jangan kependekan. Jangan 2 halaman. Jangan 20-30 halaman yang jurnalnya. Cari aja yang singkat ya. 4 sampai 12. Tidak termasuk cover. Cover itu maksudnya apa? Misalkan ada covernya kayak gini. Dia nyatu. Nyatu sama ini. Jadinya halaman-nya 7. 1 tambah 6. 7. Itu ya. Nah. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah, membandingkan algoritma 1 dengan beberapa algoritma lain. Di bidang komputer. Jadi kita bahasnya bidang komputer ya. Bukan bidang perikanan. Bukan bidang mesin misalkan. Perbandingan mesin 4 tak dengan 2 tak itu bukan. Bukan bidang kita. Kita ini ilmu komputer. Dan membahasnya algoritma. Sepacam apa? Ada banyak algoritma itu. Yang biasanya algoritma greedy. Minimax, Pepeta Kroning. Ada PCA, EgonFast, VisurFast, KNN, Fast4Reconform. Ada Fusi. Ada Cikstra, Astar. Itu terlantung kasus-kasusnya. Ada banyak. Ada apa ya? LSB. Ada apa lagi? Yang enkripsi 128-bit. MD5, SHA-1, segala macam. Itu cari aja yang saya ajarkan itu selain itu ya. Selain sorting. Jangan sorting lagi. Karena itu terlalu simpel. Cari aja yang kira-kira nantinya bisa dijadikan skripsi juga lah. Jadi ada gambarannya. Nanti mau ngambil skripsi tentang algoritma apa. Gitu ya. Nah, kemudian satu judul itu hanya untuk satu paper. Kan ya, satu paper itu hanya untuk satu kelompok. Jadinya misalnya kelompok satu, milih judul, algoritma, Astar, dengan minimag. Pada game catur. Nah, itu jangan juga diambil. Kalau pengarangnya sama persis, judulnya sama persis, jangan diambil. Kecuali pengarangnya beda, judulnya beda, bahasannya beda, itu baru boleh. Jadi sebaiknya tanyakan aja status paper-nya. Kemudian memenuhi syarat atau tidak algoritma itu. Paper itu. WA saja saya secara pribadi. Nanti saya putuskan. Kalau algoritmanya ngawur, kalian nggak nanya-nanya, kalian kerjain, otomatis nilainya nanti nggak maksimal. Saya kasih maksimal 80, kek, atau berapa ya. Nah, jadi mohon ditanyakan dulu ke saya sebelum mengerjain. Nah, contoh paper tadi, Analisis Efisiensi Algoritma, MDDF, tidak boleh dipilih lagi yang sudah saya sertakan ini. Nah, ini juga kemudian, ringkaslah paper tersebut. Nah, paper yang nggak boleh saya, apa ya, algoritma yang ingel-ingel, atau bercanda, atau iseng-iseng, atau ngana-ngada, itu seperti algoritma first com, first server. Pemasangan yang masuk duluan, dilayanin pertama. Itu nggak pernah ya. Itu kebijakan aja. Siapa sih yang dilayanin? Boleh-boleh aja saya, misalkan, ngelayanin yang cantik duluan, ngelayanin yang kaya duluan, yang udah tua-tua, saya, nanti langkah tangan saya layanin. Bisa-bisa aja ya. Nah, kemudian kita ringkas paper tersebut. Kedalam, doc 8, kita ringkas, bukan menulis ulang ya, misalkan ada 12 halaman, 12 halaman itulah saya ketik sama persis, itu bukan. Tapi kita meringkas, ambil poin-poin pentingnya saja. Dan juga, bukan bikin paper baru. Tapi kita meringkas dari paper yang sudah kita ada tadi, yang sudah kita baca, sudah kita download tadi. Kemudian formatnya seperti ini, A4, Left, Top, Right, Bottomnya, 33, 44, gitu. Kemudian, 12 types of enrollment, line spacing-nya 1,5, before after-nya 0,0. Satu kolom aja, satu kolom itu seperti ini. Kalau dua kolom itu seperti ini, dibagi dua. Setiapnya satu kolom aja. Kemudian, formatnya, dock it ya, jangan dock, karena nanti saya buka di Microsoft for saja, takutnya itu formatnya berganti. Kemudian, formula, rumus-rumus gitu, gambar sudah coding-coding, algoritma itu, kalau kompleks, jika kompleks agak rumit, misalkan satu halaman penuh, entah rumusnya gimana-gimana, ada sigma, dasmosino, segala macam, itu kalian cukup foto atau screenshot saja, jangan dibikin. Nah, meski kalau dia simpel, silahkan dibikin aja ya. Kemudian, pada file dock itu, nanti kalian bikin juga, cover, cover, serta ringkasan paper tersebut. Paper itu, ringkasannya, nggak usah banyak-banyak lah ya, satu setengah halaman aja gitu, kurang lebih, poin-poin pentingnya, jangan tulis ulang. Oke, maksudnya gimana, yaitu ada objek apa yang diteliti, misalkan kayak gini, objek diteliti adalah, permainan connect for. Nah, kemudian apa lagi? Nah, apa salah masalah dari objek diteliti? Ini silahkan kalian cari aja, masalahnya apa. ini, terdapat kemasalahan algoritma, algoritma apa itu, misalkan, kurang optimal, kemudian langkah optimal, nambah osekusinya lama, dan segala macamnya. Kalian cari-cari aja, di paper itu, biasanya ada tulisan-tulisannya, ada masalahnya apa, kemudian ada objeknya apa, kemudian, apa lagi? Nah, solusinya apa? Ini ditawarkan algoritma. Kemudian, algoritma ini bakal disesankan, kalau ke ini, alba peta pruning, dan MTDF. Kemudian, alasan pemilihan algoritma, kalian cari juga, ini, ada MTDF, AB pruning lebih optimal, karena, dia lebih cepat, daripada minimax. Kemudian dipilih, karena diklaim sederhana, efisien, karena rata-rata lebih baik, dibandingkan algoritma terdahulu. Nah, itu kalian ambil aja, yang penting-penting intinya. Kemudian, solusinya algoritma, jelasannya, cara nelitinya, bagaimana pengujiannya, hasil pengujiannya, kemudian gimana, gitu. Misalkan, penelitian ini, membahas tentang permandingan, kinerja, dari algoritma, atau peta pruning, dan MTDF, pada permainan Connect4. Nah, bla bla bla, cari-cari aja, pokoknya ketik-ketik aja, sesuai yang kalian mampu lah, semampu kalian. Di sini ada, hasil pengujian, kemudian nanti, dikasih tau juga. Pada penelitian ini, dilakukan permandingan, antara algoritma, alba beta pruning, dan MTDF, dalam hal, waktu eksekusi, dan, jumlah, leaf node, atau simpul daun, dari, permainan, yang di, apa ya, di analisis, Nah, kalian cari aja lah, karena katanya itu, silahkan dibaca aja, yang PDF ini, oke, kemudian disimpulkan, apa, kemudian, kesimpulannya apa, misalkan, kesimpulan dari penelitian ini, kesimpulannya kayak gini, nah, MTDF, dan, AB beta pruning, alba beta pruning itu, sama-sama optimal, di Connect4, nah, dia menang, sama-sama optimal ya, di mana presentasenya ini, sama-sama menang, 41, 41, dan seri, kemudian, dia waktu eksekusinya, lebih cepat, MTDF lebih cepat, daripada alba beta pruning, ini, lebih cepat, butur-butur, cek ini, kemudian, di jalur juga, MTDF itu, if not-nya lebih sedikit, artinya, dia menelusuri, atau melakukan perkiraannya, lebih sedikit, daripada alba beta pruning, kemudian, dia dikatakan juga, cocok, untuk diterapkan di Connect4, dia sama-sama optimal, sama alba beta pruning, cuman, dia lebih cepat, dan, dia lebih cepat, dan, jauh lebih cepat, dia jauh lebih cepat, jika kedalamannya cukup dalam, misalkan, kayak gini ya, kalian lihat aja, kedalamannya, kayak gini, kecepatannya, dibanding, X, itu 81, 34%, dia makin, apa ya, makin ke dalam, makin cepat, seperti itulah ya, nah, oke, itu aja, kemudian, untuk perwakilan kelompoknya, kumpulin PDF-nya, sama foto yang tadi, PDF ke, fotonya berupa PDF boleh, isinya, paper asli ya, yang di foto tadi, kemudian, dimasukkan ke dalam RAR, seandainya, kalian isinya itu, nggak dijadikan satu file, misalkan, kemudian, ada juga, file doc-nya, jadi, dikumpulin itu, paper aslinya, atau foto-fotonya, sama, file Microsoft Word, ke, assignment, classroom, yang ada, paling lambat, satu menit, sebarang UTS, di mana, yang ngumpulinnya adalah, anggota kelompok, UTS-nya, yang terakhir, jadi, misalkan, kalian ada kelompoknya, kelompok pagi, sama kelompok malam, nah, kelompok malamnya itu, hari Rabu, misalkan, dan, pertemuan ke-8 itu, hari Rabu, jam, setengah tujuh, berarti, setengah tujuh, kurang satu menit, meskipun, ada kelompok-kelompok, yang dari, kelompok hari Selasa, misalkan, gitu ya, nah, untuk menggabungkan PDF-nya, kalian gunakan, situs, I love PDF, untuk meng-compress, meng-compress itu, mengurangin filenya, misalkan, 10 MB, menjadi 2 MB, kemudian, bisa menggabungkannya, pakai yang Merger, seperti itu, aja-aja ya, untuk mencari, papernya sendiri, cari aja, seperti ini, misalkan, schooler, google, .com, kemudian, kalian cari, perbandingan, algoritma, misalkan, itu ya, nah, perbandingan, algoritma, apa gitu, kemudian, kalian cari, filter, minimal, 2017, masimal, cari aja, nanti disini muncul, nah, ini, kami, metode, segala macam, studi perbandingan, segala macam, dan pastikan, yang kalian pilih itu, jurnal ya, bukan pilih skripsi, kita coba aja, kayak gini, nah, yang ini, kita lihat, apakah dia, algoritma, apakah dia, skripsi, nah, kalau ada tugas akhir, segala macam ini, silahkan kalian skip ya, itu udah jelas, skripsi, jadi, tidak terpisah terpakai, kita lihat, gini, ini, algoritma, algoritma, stemming, untuk dokumen, teks, bahasa Indonesia, kita lihat, vol 1, nomor 1, dari 17, kita download aja, jurnal, infocar, kita coba ya, nah, kalau kayak gini, ada tulisannya, jurnal, infocar, vol 1, nomor 7, SSN-nya, ini udah publikasi, terlihat, ada nggak, si perbandingan-perbandingannya, nah, ini ada ya, waktu prosesnya, akurasinya, overstemming, understemming-nya ada, nah, ini boleh ya, dijadikan, apa namanya, paper yang ingin diringkas, oke, gitu aja, terima kasih sudah menonton, selamat mengerjakan.